Jakalola, jilip 26. Pada suatu hari sampailah dia ke kota Lengsibun, sebuah kota kecil di sebelah timur Chinan, di lembah sungai Wongho. Kota Raja baru berada di sebelah utara daerah ini, tidak begitu jauh lagi, paling jauh 200 li. Laut Timur, yaitu Lautan Pohai, tidak jauh pula dari tempat ini, hanya terpisah 100 li kurang lebih. Ramai di kota Lengsibun ini, karena tempat ini merupakan pelabuhan bagi perahu-perahu yang mengangkut barang hasil bumi yang hendak dilayarkan ke Laut Timur. Yohan memasuki kota Lengsibun karena dua hari yang lalu dia mendengar keterangan bahwa pemuda lengan buntun dan gadis cantik yang dicarinya menuju ke kota ini. Hari telah siang ketika dia memasuki kota itu. Dimasukinya sebuah rumah makan yang cukup besar, yang berada di tengah-tengah kota. Ia merasa amat lelah dan juga kecewa karena di kota ini pun dia tidak melihat suon bu, biarpun dia tadi sudah berputar-putar di sepanjang jalan yang panas berdebu. Rumah makan itu mempunyai 10 buah meja, meja-meja bundar lebar dan dikelilingi 8 buah bangku tiap meja. Akan tetapi pada saat itu hanya ada 3 buah meja saja yang dihadapi tamu. Sebuah meja di sudut luar dikelilingi 6 orang lelaki yang minum arak sambil makan mie dan bersendau gurau dengan suara parau. Agaknya mereka itu adalah juragan-juragan perau bersama pedagang-pedagang. Yohan mengerutkan keningnya ketika mendengar percakapan yang mereka lakukan dengan suara keras itu, karena percakapan ini kotor dan cabul. Mereka membicarakan pengalaman mereka dengan perempuan-perempuan lacur di kota itu sambil percakapan mereka diseling tertawa terkekeh-kekeh. Tentu saja Yohan tidak akan mempedulikan mereka kalau saja dia tidak mengerling ke arah meja kedua yang dihadapi tamu. Di meja sebelah dalam, duduk dua orang muda, seorang gadis dan seorang laki-laki muda. Tadi pada saat dia lewat di depan restoran ini, hatinya berdebar tegang karena mengira bahwa mereka adalah Suonbu dan Siubi. Akan tetapi setelah dia masuk, dia mendapat kenyataan bahwa sepasang orang muda itu bukanlah orang-orang yang dia cari. Si pemuda mengenakan jubah biru muda dengan ikat pinggang dan ikat kepala berwarna kuning. Pemuda itu berwajah tampan dan gagah, sikapnya tenang dan umurnya paling banyak 22 tahun. Si gadis berpakaian serba merah muda, cantik jelita, antara 20 tahun usianya, di punggungnya tampak menonjol gagang pedang. Gadis ini kelihatan kering dan angkuh. Keduanya sedang makan mie dan masakan daging sambil minum arak, sama sekali tidak bicara maupun memperhatikan keadaan sekelilingnya. Akan tetapi karena Yowan duduk menghadap ke arah gadis yang kebetulan juga duduk menghadap ke arahnya, dia dapat mencuri pandang dan melihat betapa sepasang metu gadis itu menyambar-nyambar dari sudut mata, mengerling dengan ketajaman bagaikan gunting. Namun sikapnya tenang sekali. Dengan hadirnya seorang gadis disitulah yang membuat Yowan merasa mendongkol dan tidak senang hatinya mendengar kelakar enam orang laki-laki kasar itu, yang sama sekali tidak tahu sopan, bicara kotor dan cabul di dekat seorang wanita muda. Hati Yowan semakin mendongkol ketika melihat betapa orang-orang kasar itu kadang-kadang menengok ke arah si gadis baju merah sambil menyeringai memperlihatkan gigi kuning. Akan tetapi diam-diam diakagum melihat betapa gadis itu tetap tenang dan sama sekali tidak memperlihatkan perasaan apa-apa. Juga si pemuda tetap makan dengan tenang-tenang saja. Salah seorang di antara mereka, yang bermuka lonjong dan pipinya sebelah kiri cacat, agaknya sudah setengah mabuk. Dengan kepala bergoyang-goyang dia berkata kepada laki-laki pendek muka kuning yang agaknya menjadi pemimpin rombongan itu. Hihihi, kuit waku, yang kau dapatkan hanya kembang-kembang mawar kota yang sudah layu, yang tiada durinya sama sekali. Itu sih membosankan. Lain lagi kalau bisa memperoleh mawar hutan yang liar, yang harumnya semerbak asli, yang berduri runcing, yang segar. Hahaha, sambung seorang yang matanya sipit hampir meram dengan ketawanya yang kasar. Kuit waku tentu saja berhati-hati, apalagi menghadapi mawar merah yang selain berduri, juga dijaga siang malam oleh tukang kebunnya. Jangan-jangan tangan akan tertusuk pedang dan kepala akan dikempelang tukang kebun. Hahaha, si mati sipit mengerling ke arah meja muda-muda itu. Hahaha, mana puit waku takut akan semua itu? Pedang itu hanya untuk berlagak supaya harganya naik menjadi mahal, apalagi tukang kebunnya kecil kurus, bisa berbuat apa terhadap puit waku? Tak percuma puit waku dijuluki tiat hou, macan besi, siapa yang tidak mengenal harimau dari wang hou. Orang yang disebut puit waku dan berjuluk harimau besi itu hanya tersenyum-senyum dan mengerling ke arah meja muda-mudi itu. Dia seorang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun, tubuhnya pendek tetapi tegap dan kelihatan kuat. Sikapnya seorang jagoan asli, tersenyum-senyum mengejek dengan pandangan mati acuh-ta'acuh dan memandang rendah segala di sekelilingnya. Mukanya yang kekuningan itu kini menjadi merah oleh pengaruh arak dan jelas sekali dia menjadi bangga mendengar pujian-pujian teman-temannya. Aku bukan termasuk laki-laki rendah yang suka mengganggu wanita baik-baik, katanya dengan suara lantang, agaknya sengaja dikeluarkan agar supaya didengar oleh gadis di seberang itu. Yohan mengenal orang macam ini. Seorang dengan hati palsu dan mulut pandai bicara, pandai berlagak dan pandai pura-pura menjadi seorang gagah dan seorang yang baik hati. Akan tetapi ucapan ini dikeluarkan berlawanan dengan isi hatinya, hanya dengan maksud agar supaya dia kelihatan berharga dalam pandang mata wanita itu. Yohan tahu betul akan hal ini, karena suara dan pandang mata orang si pui itu berlawanan, seperti bumi dengan langit. Ah, pui itu aku. Siapa yang tidak tahu bahwa engkau adalah seorang gagah perkasa? Mengganggu sama sekali beda dengan mengajak berkenalan. Gagah sama gagah, daripada berkenalan dengan segala macam cacing busuk yang lemah, lebih baik berkenalan dengan harimau besi, sedikit banyak bisa ketularan kegagahannya kata si muka cacat sambil mengerling ke arah meja muda mudi itu penuh arti. Yohan makin mendongkol. Alangkah kurang ajar dan beraninya enam orang itu. Terang bahwa si pemuda yang diejek dan dihina, karena memang sikap dan pakaian pemuda itu seperti seorang pelajar yang pada masa itu seringkali diejek dengan sebutan kutu buku atau cacing buku. Akan tetapi muda mudi yang dijadikan bahan percakapan atau bahan ajakan itu masih saja makan dengan lambat dan tenang, sama sekali tak menghiraukan mereka berenam. Hanya terdengar gadis itu berkata, suaranya halus dan perlahan, seakan-akan berbicara pada diri sendiri, tanpa melirik ke arah enam orang itu. Hem, banyak lalat-lalat kotor menjemukan di sini. Sayang, meski bukan gangguan besar, sedikitnya mengurangi selera makan. Biarlah, sumoy, biasanya dekat sungai besar memang banyak lalat kotor. Tapi mereka tidak ada artinya, kata pemuda itu menghibur. Yawan hampir tak dapat menahan ketawanya. Bagus, pikirnya. Kiranya mereka adalah kakak beradik seperguruan, dan tepat sekali sindiran mereka itu yang gambia memaki enam orang kasar itu sebagai lalat-lalat hijau yang kotor. Tentu saja enam orang itu mengerti pula akan sindirian ini. Si pipi cacat bangkit berdiri menekuk meja. Pui tuaku, masa diam saja dihina orang? Kalau suhengnya kutubuku, tentulah pedang semuanya itu hanya hiasan belaka, untuk menakut-nakuti orang supaya dianggap pendekar-pendekar jempolan. Hayo minta maaf pada. SSSTTTTT, Gonglote, jangan mencari gara-gara di sini tiba-tiba sehari mau besi berkata tajam dan si pipi cacat itu segera duduk kembali. Pui tuaku, orang-orang bilang singa-singaan batu di restoran ini beratnya lebih dari 300 kati dan tidak pernah ada yang kuat mengangkat. Dasar orang-orang lemah, siapa bilang tidak ada yang kuat angkat? Harap pui tuaku suka membantah kabar itu dengan membuktikan kepada mereka. Si harimau besi hanya tersenyum-senyum saja. Ahaha, kalian ini ada-ada saja, katanya ketika teman-teman yang lain juga membujuknya. Hei, pelayan-pelayan, kesinilah teriak si Matu sipit. Lima orang pelayan berlarian menghampiri mereka sambil tertawa-tawa. Agaknya enam orang itu memang langganan mereka. Apakah betul selama ini tidak ada orang yang mampu mengangkut singa-singaan batu di depan itu? Si sipit bertanya sambil menuding ke arah sebuah singa-singaan batu yang terukir kasar dan diletakkan di depan pintu restoran sebagai hiasan. Betul, lo ya. Singa itu berat sekali. Empat orang baru sanggup mengangkatnya, itu pun harus orang-orang kuat dan menggunakan bantuan tambang, jawab seorang pelayan yang kurus. Ahaha, dasar orang-orang tiada guna. Lihat, pui tuako akan mengangkatnya seorang diri tanpa bantuan siapapun juga kata si Matu sipit sambil memandang kepada orang si pui. Ah, harap lo ya jangan main-main. Singa itu beratnya lebih dari 300 kati. Jangan kata mengangkat, jika hanya sendiri, menggeser saja tak ada yang mampu melakukan. Si Matu sipit melotot, akan tetapi tetap sipit, karena memang lubang pelupuk matanya sempit. Menggeser. Huh, dasar kalian ini gentong-gentong kosong. Lihat. La melangkah lebar menghampiri singa-singaan batu. Dua lengannya memegang kepala singa-singaan itu dan dia pun berseru. Ya ah ah. La berhasil menggeser singa-singaan itu beberapa dim jauhnya. Wah, lo ya kuat sekali lima orang pelayan itu memuji dan memandang kagum. Si Matu sipit mengangkat dadanya yang tipis dan yang bersengal-sengal. Ini belum dia menyombong. Tapi Pui Tuako yang di sana itu, dia mampu mengangkat singa-singaan ini. Kalian tidak tahu siapa itu Tiat Ho Pui Nghyong, harimau besi dari Wong Ho. Aku sendiri, tenagaku tidak sebesar Pui Tuako, akan tetapi sepasang golokku ini siapa yang berani melawan Wong Ho Xiang Tu. Sepasang golok Wong Ho, inilah dia orangnya. Dan saudaraku di sana itu, ia menudingkan telunjuknya ke arah Pipi Cacat. Siapa tidak pernah mendengar nama Wong Ho Xin Piao, Piao Sakti dari Wong Ho. Kami bertiga sudah malang melintang di sepanjang Wong Ho, akan tetapi baru sekarang berkesempatan memperkenalkan diri di Leng Sibun. Mendengar ucapan ini, lima orang pelayan itu segera menjurah dengan muka berseri-seri, kiranya Semwi, Suwon bertiga, tiga orang gagah juragan-juragan perahu yang terkenal itu. Maaf, kami tidak tahu dan kurang hormat. Hi, teman-teman, lekas sediakan arak wangi, untuk menghormati tamu-tamu besar. Melihat sikap para pelayan yang sangat menghormat terhadap mereka, diam-diam Lohan memperhatikan. Kiranya mereka itu adalah tiga orang juragan perahu yang terkenal juga. Dan agaknya yang tiga lagi adalah pedagang-pedagang langganan mereka. Pui Tuako, sesudah kita memperkenalkan diri, harap suka turun tangan sedikit supaya cacing-cacing buku tidak tertutup matanya kata pula Wong Ho Siang Tu yang bermata sipit. BHLT, apa sih artinya angkat-angkat batu macam ini? Tidak ada artinya bagiku kata orang si Pui. Akan tetapi dia melangkah juga ke arah singa-singaan batu, membungkuk, memegang dengan kedua tangan yang lantas sekali dia berseru keras, singa-singaan batu itu sudah terangkat ke atas kepalanya. Tepuk tangan menyambut demonstrasi ini, tepuk tangan para pelayan dan kelima orang teman-teman si Harimau Besi. Ketika singa-singaan batu itu sudah diturunkan kembali, si Harimau Besi tidak kelihatan tersengal nafasnya, hanya mukanya yang kuning berubah merah. Yohan yang memandang dari sudut matanya tentu saja tak merasa heran menyaksikan demonstrasi itu dan dia sekaligus maklum bahwa si Harimau Besi ini adalah seorang ahli gua kang yang bertenaga besar. Ketika dia melirik ke arah muda-mudi itu, dia melihat si gadis tersenyum mengejek. Diam-diam Yohan terkejut juga. Bila gadis itu masih berani tersenyum mengejek setelah menyaksikan demonstrasi ini, tentu saja gadis itu mempunyai andalan dan menganggap demonstrasi itu bukan apa-apa. Mulailah dia menaruh perhatian, dan kalau tadi dia agak mengkhawatirkan keselamatan muda-mudi itu, kini perhatiannya terbalik dan dia malah mengkhawatirkan keselamatan enam orang itu. Dia sempat melihat kilatan matu yang penuh hancaman di atas bibir yang tersenyum mengejek. Dasar manusia-manusia tak tahu diri, diam-diam Yohan berpikir, benar-benar seperti rombongan monyet berlanggak, mencari penyakit sendiri. Ahli golok bermata sipit si BHA itu cengar-cengir, kini terang-terangan memandang ke arah meja si muda-mudi sambil berkata, kalau si kutu buku dan semuanya sanggup mengangkat batu ini, biarlah kami tidak akan banyak bicara lagi. Akan tetapi kalau tidak sanggup, si kutu buku harus membiarkan semuanya yang cantik manis untuk menemani kami minum beberapa cawan arak. Sungguh keterlaluan si Matusipit ini, kekurang ajarannya kini sudah memuncak. Yohan ingin sekali memberitahu supaya muda-mudi itu pergi saja meninggalkan restoran dan menjauhi keributan. Akan tetapi muda-mudi itu enak-enak saja makan, lalu terdengar si gadis berkata mengomel. Su Heng, makin lama lalat-lalat hijau busuk itu makin membosankan. Bagaimana kalau aku tepuk mampus binatang-binatang hina itu? Ih, apa perlunya melayani segala macam lalat bau, sumoy? Biarkan saja, memang biasanya lalat-lalat hijau itu hanya berkeliaran di tempat-tempat kotor, lalu menimbulkan suara ribut dan menyebarkan pengakit. Biarkan saja, mereka tentu akan mampus sendiri kelak. Muda-mudi itu tertawa gelis sambil melanjutkan makan minum. Muka tiga orang jagoan itu kelihatan marah sekali, juga si pendek yang mengangkat batu tadi. Mukanya yang kuning menjadi merah, matanya melotot. Lalu mengangkat lagi singa-singaan batu, mengerahkan tenaga kemudian melontarkan singa-singaan itu ke atas, ke arah meja si muda mudilah sudah memperhitungkan bahwa kedua orang muda itu tentu akan mengelak dan melompat pergi sehingga singa-singaan batu akan menimpa dan menghancurkan meja dan mereka akan dapat mencertawakan dua orang itu. Batu besar itu berputaran ke atas, lalu menyambar ke arah meja si muda mudi itu yang masih enak-enak saja makan minum seakan-akan tidak melihat datangnya bahaya. Akan tetapi setelah singa-singaan batu itu melayang di atas kepala mereka dan agaknya akan menimpa mereka berdua dan meja di depan mereka, si nona cantik itu menggerakkan tangan kiri, dengan jari-jari terbuka, jari-jari tangan yang kecil meruncing dan halus itu hanya menyentuh batu itu tampaknya, akan tetapi batu itu tiba-tiba terputar di udara dan melayang kembali ke arah meja enam orang itu. Wah, selaka, lari-jari teriak si Matusipit. Karena tiga orang saudagar yang menjadi langganan mereka itu tak pandai silat, maka si Matusipit, si pendek, dan si pipi cacat masing-masing menarik tangan seorang saudagar dan dibawa meloncat pergi dari dekat meja. Terdengar suara hirup pikup ketika singa-singaan batu jatuh menimpa meja. Meja pecah, keempat kakinya patah-patah, mangkok piring hancur berantakan, sumpit berterbangan dan cawan-cawan arak tumpah. Hahaha si pemuda tertawa. Hai hai hik si pemudi mengikutinya. Akan tetapi mereka tetap saja makan minum tanpa pedulikan ketiga orang jagoan yang melotot marah dan tiga orang saudagar yang menjadi pucat mukanya. Ada pun lawan yang masih duduk tenang, memandang kagum, akan tetapi juga merasa betapa gadis itu agak terlalu ganas. Enak saja bermain-main dengan batu seberat itu. Bagaimana kalau tadi menimpa kepala orang? Tentu akan remuk dan mati seketika juga. Kurang ajar tiat ho atau si harimau besi berseru marah. Dengan muka merah dia menarik singa-singaan batu dari atas meja yang sudah ringsek, mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepala dan kini dia melontarkan batu itu sekuatnya ke arah si nona manis. Kau terimalah ini. Kali ini singa-singaan batu itu tidak melayang seperti tadi yang hanya dilontarkan ke atas ke arah meja si muda mudi, melainkan langsung menyambar ke arah nona itu sehingga merupakan sambitan keras dan berbahaya. Namun, seperti juga tadi, nona itu dengan amat tenang masih terus asik makan minum, bahkan pada waktu singa-singaan batu sudah menyambar dekat sekali, nona itu dengan tangan kirinya mengangkat cawan arak dan meminumnya. Para pelayan memandang dengan muka pucat, bahkan ada yang meramkan mata, tidak sampai hati menyaksikan nona cantik jelita yang sedang minum itu remuk kepalanya oleh singa-singaan batu. Hanya Yohan yang bisa menduga apa yang akan terjadi, maka dia pun enak-enak minum araknya. Tepat seperti dugaan Yohan, nona itu dengan tangan kanannya mengangkat sepasang sumpitnya, dan secara mudah dan enak saja ia menerima batu itu dengan sumpit. Batu besar berbentuk singa itu terputar-putar di ujung sumpit, kemudian sekali menggerakkan lengan kanan, singa batu itu terbang dari ujung sumpitnya, kembali ke alamat pengirim. Semua ini dilakukan dengan cawan arak masih menempel di bibir. Iih orang sipui yang berjuluk harimau besi itu berteriak kaget sekali ketika melihat singa-singaan batu itu tiba-tiba menyambar ke arahnya. Dia tidak sempat lagi mengelak, terpaksa dia menggerakkan kedua lengannya menerima singa-singaan batu itu. Sambil mengerahkan tenaganya dia menerima, namun alangkah kagetnya ketika singa-singaan batu itu ternyata berlipat kali lebih berat daripada tadi. Hal ini adalah karena batu itu dilontarkan dengan tenaga sinkang. Si pendek sombong berusaha menahan, akan tetapi dia terhuyung-huyung ke belakang, singa batu menghimpit badannya dan sesudah terhuyung-huyung sampai 5 meter ke belakang dan menabrak meja, barulah dia berhenti. Singa-singaan batu itu dia lemparkan ke sebelah kanannya dan dia batuk-batuk. Ketika dia batuk-batuk itu dah segar tersembur keluar dari mulutnya, kemudian dengan lemas dia menjatuhkan diri ke atas kursi, nafasnya terengah-engah, mukanya pucat, matanya meram. Jelas bahwa ia telah menderita luka di sebelah dalam dadanya, luka yang cukup hebat. Kini terbukalah matu si matu sipit dan si pipi cacat bahwa gadis yang mereka sebut-sebut tadi sebagai bunga hutan liar itu benar-benar liar dan tentang durinya, jangan tanya lagi. Melihat teman mereka terluka hebat, si pipi cacat yang berjuluk Wong Hau Sin Piau dan Sigong menjadi sangat marah. Dengan gerakan yang tidak dapat diikuti pandangan matu saking cepatnya, tahu-tahu dia telah mengayun dua tangannya secara bergantian ke arah muda mudi itu dan terdengar teriakannya. Bocah-bocah mau mampus, makanlah ini. Sinar hitam berkelebat menyambar ke arah meja muda mudi itu ketika beberapa batang piau menyambar. Tidak heran bila si pipi cacat ini berjuluk Piau Sakti dari Wong Hau. Kiranya dia pandai sekali memainkan piau dan dapat menyambitkan senjata rahasia itu dengan gerakan yang cepat. Agaknya orang akan kalah cepat apabila harus berlomba mencabut dan menggunakan senjata rahasia dengan si pipi cacat yang bermuka lonjong buruk itu. Menjemukan seru si gadis, matanya yang bening dan indah itu memancarkan cahaya kemarahan. Biarlah, sumoi kata si pemuda yang mendului sumoinya, menggerakkan sumpitnya. Sumpit itu bergerak-gerak seperti tergetar. Kring-kring-kring. Terdengarlah suara beberapa kali disusul berkelebatnya sinar-sinar hitam ke atas, lalu. Ke-ke-ke-ke-ke-kep empat batang piau sudah menancap pada langit-langit di atas pemuda itu. Si pemuda yang wajahnya masih belum terlihat oleh Yowan karena pemuda itu duduk membelakang Yowan, kini bersikap seperti tak pernah terjadi apa-apa, minum araknya kemudian berdongak ke atas dan dari mulutnya tersemir arak lembut seperti uap yang terus menyambar ke langit-langit. Terdengar suaranya ringdan, empat batang piau yang menancap pada langit-langit itu rontok dan runtuh semua ke bawah. Hebat! Luar biasa! Bagus sekali! Demikian teriakan para pelayan yang menjadi amat kelembira menyaksikan kesudahan-kesudahan dari serangan-serangan yang tadinya amat mengkhawatirkan itu. Yowan masih enak-enakan minum araknya. Semua ini sudah diduganya dan dia tidak heran, hanya dia merasa kagum terhadap sikap muda-mudi yang begitu tenang. Timbul keinginan keras di hatinya untuk mengenal mereka. Akan tetapi yang paling marah adalah si piau sakti. Bagaimana julukannya piau sakti akan dapat bertahan terus kalau permainan piaunya diperlakukan bagaikan lalat-lalat menyambar oleh pemuda tak terkenal itu? Timbul pikiran yang licik dalam benaknya. Tadi si gadis mendemonstrasikan tenaga yang hebat ketika menghadapi singa-singaan batu. Kini yang menghadapi piaunya adalah si pemuda, agaknya hal ini membuktikan bahwa si gadis tidaklah sehebat si pemuda dalam menghadapi piau. Untuk menebus kekalahannya, si pipi cacat kembali mengayun senjata-senjata rahasianya, dan sekali ini sekaligus dia menyambitkan enam batang piau yang kesemuanya menyambar ke arah si gadis, bahkan menyambar ke enam bagian tubuh yang berbahaya. Su Heng, kali ini jangan larang aku terdengar si gadis berkata halus. Mendadak dia meloncat bangun dan sepasang sumpit telah berada di kedua tangannya. Dengan gerakan yang amat cepat kedua tangan yang memegang sumpit itu menangkis. Terdengarlah suara nyaring berkali-kali dan sinar-sinar hitam itu menyambar kembali ke arah penyerangnya. Si pipi cacat kaget sekali. Cepat dia mengelak, namun dia hanya dapat menghindarkan diri dari empat batang piau, sedangkan yang dua batang lagi telah menancap di pundak dan pahanya. Dia memekik dan roboh, termakan oleh senjatanya sendiri seperti keadaan kawannya si pendek tadi. Melihat perkembangan peristiwa itu menjadi pertandingan yang mengakibatkan luka dan darah, para pelayan yang tadi amat kelembira menyaksikan demonstrasi kepandayan yang mengagumkan, sekarang menjadi bingung dan ketakutan. Mereka ingin melerai, mereka ingin minta agar supaya orang keluar dari restoran kalau hendak berkelahi, akan tetapi tak seorang pun di antara mereka berani bicara. Karena itu mereka hanya lari ke sana kemari dan saling pandang dengan muka pucat, tak tahu harus berbuat apa seperti ayam hendak bertelur. Kini tinggallah seorang jagoan lagi, yaitu si Matusipit yang berjuluk Wong Ho Siang Tu. Orang si BHA ini melihat dua orang kawannya sudah terluka, diam dan merasa gentar juga. Ia maklum bahwa ternyata mereka bertiga yang selama ini menjagoi daerah lembah sungai Wong Ho di bagian Leng Si Bun, kiranya hari ini telah tersandung batu. Lah maklum bahwa kedua orang muda itu adalah pendekar-pendekar yang berilmu tinggi. Akan tetapi melihat dua orang kawannya terluka, tak mungkin dia diam saja. Kemana dia akan menyembunyikan mukanya kalau dia tidak maju membela? Nama besarnya tentu akan menjadi bahan ajakan orang. Maju dan kalah oleh lawan yang lebih liai bukanlah hal memalukan, akan tetapi mundur teratur tanpa melawan, benar-benar tidak mungkin dapat dia lakukan. Bocah-bocah sombong, siapakah kalian berani bermain gila di daerah ini? Hayo layani sepasang golok dari Wong Ho Siang Tu, kalau sanggup mengalahkan sepasang goloku, barulah boleh disebut gagah. Pemuda itu hanya tersenyum, akan tetapi si pemudi mendengus dengan sikap mengejek. Suheng, agaknya tukang cacah daging bakso ini sudah sinting, mau apa dia bawa-bawa golok pencacah bakso? Biar ku habiskan saja dia. S-S-T-T-T, jangan. Biarkan, kita lihat mau apa tikus ini, kata si pemuda. Tentu saja si Matu sipit tahu bahwa dirinya yang dimaki tukang cacah bakso dan tikus, maka kemarahannya memuncak. Matanya menjadi semakin sipit dan mukanya merah sekali. Keparat, kalian yang akan kujadikan bakso sambil berkata demikian, dia mengayun dan menggerakkan sepasang goloknya di atas kepala. Sepasang golok itu berkelebatan mengeluarkan sinap berkera depan. Mendadak gerakannya terhenti dan si Matu sipit terkejut serta heran karena dia merasa betapa sepasang goloknya terhenti di tengah udara, di belakang kepalanya seakan-akan tersangkut sesuatu. Betapapun ia berusaha membetotnya, tapi sia-sia. Cepat dia membalikan tubuh dengan bulu tengkuk meremang dan terpaksa melepaskan kedua goloknya. Apalah yang dilihatnya? Ketika dia membalikan tubuh, di depannya telah berdiri seorang laki-laki bertubuh pendek, berkepala botak. Laki-laki ini mengangkat kedua tangannya dan ternyata kedua goloknya itu telah dijepit oleh jari tengah dan terunjuk yang ditekuk. Dapat dibayangkan betapa hebatnya tenaga orang ini, karena hanya dengan dua jari menjepit sebuah punggung golok, tetapi si Matu sipit tak mampu membetotnya. Ketika si Matu sipit melihat bahwa di belakang orang pendek ini masih terdapat tujuh orang pendek lainnya, semuanya berdiri tegak dan angker, tiba-tiba tubuhnya menggigil dan dia berkata gagap. Ki, kipas. Kipas hitam, mendengar suara ini, para pelayan berserabutan lari melalui pintu belakang restoran dan sebentar saja mereka tidak tampak lagi. Diam-diam Luwan memperhatikan hal ini dan dia dapat menduga bahwa nama kipas hitam tentu sudah terkenal dan ditakuti orang. Cepat dia memandang penuh perhatian. Lelaki yang tadi menjepit sepasang golok dengan jari tangannya itu, benar-benar pendek tubuhnya, pendek gempal dan tegap, sepasang lengannya yang juga pendek itu tampak amat kuat. Di pinggangnya tergantung sarung pedang yang panjang dan agak bengkok, sedangkan di ikat pinggang depan terselip sebuah kipas berwarna hitam. Tujuh orang di belakangnya juga seperti itu dan danannya, hanya bedanya, orang yang berdiri di depan itu sarung pedangnya lebih indah. Agaknya kipas-kipas hitam yang berada di pinggang mereka itulah yang menjadi tanda bahwa mereka adalah anggota-anggota kipas hitam. Dan lucunya, mereka semua, yaitu delapan orang ini kepalanya di cukur botak tinggal di atas kedua telinga dan di sebelah belakang saja. Laki-laki pendek yang menjepit golok itu kemudian berkata, suaranya terdengar kaku dan asing, tiga ekor cumi-cumi banyak tingkah. Tiba-tiba kedua tangannya bergerak dan entah bagaimana, tahu-tahu tubuh si Matusipit sudah melayang keluar dari restoran dan baru jatuh lagi ke tanah sesudah melalui jarak belasan meter. Dua orang jagoan lainnya, si Pipi cacat dan si pendek muka kuning yang sudah terluka, tahu-tahu sudah melarikan diri diikuti oleh ketiga orang saudagar. Mereka inilah yang mengangkat si golok sakti dan setengah diseret pergi dari tempat itu. Sekarang Luwan dapat menduga. Agaknya rombongan kipas hitam adalah perampok-perampok atau lebih tepat agaknya bajak-bajak laut, mengingat akan makiannya tadi. Hanya orang-orang yang biasa berlayar saja agaknya yang akan menggunakan nama binatang laut cumi-cumi untuk memaki orang, apalagi orang pendek ini suaranya kaku dan asing. Mereka inilah bajak laut-bajak laut Jepang seperti yang pernah didengar Luwan dari percakapan orang-orang di sepanjang perjalanan. Sementara itu, sepasang muda-mudi yang tadinya kelihatan tenang-tenang saja itu, kini bangkit dari tempat duduk mereka. Agaknya sebutan kipas hitam tadi yang membuat mereka serentak bangkit dan memandang tajam kepada delapan orang yang baru tiba. Kini Luwan dapat melihat bahwa si pemuda juga sangat tampan dan gagah, tubuhnya tegap dan biarpun tidak nampak. Luwan dapat mengetahui bahwa pemuda itu sudah menyembunyikan sebatang pedang di balik jubahnya, jubah seorang pelajar. Pandang matu yang luar biasa tajam dari pemuda itu satu kali melirik ke arahnya, dan tercenganglah hati Luwan. Walaupun hanya melirik satu kali, namun pandang matu itu tajam menembus hati, seakan-akan si pemuda itu sudah dapat menilainya hanya dengan sekali lirikan saja. Hmm, bukan pemuda sembarangan. Harus hati-hati menghadapi orang seperti ini, pikirnya. Kini keadaan di restoran itu tegang. Para pelayan sudah lari menyingkir, juga di depan restoran tampak sunyi. Agaknya orang-orang di situ sudah mendengar akan kedatangan delapan orang pendek-pendek rombongan kipas hitam. Muda-mudi itu sudah berdiri berhadapan dengan pemimpin rombongan, saling pandang bagai lagak jago-jago mengukur pandang dan saling menaksir lawan. Akhirnya si pendek itu bertanya, suaranya ketus, kasar dan kaku. Kalian berdua yang membunuhi teman-teman kami di pantai Laut Rohai seminggu yang lalu? Gadis itu melangkah maju dan dengan sikap menantang ia berkata nyaring, Kalau betul, kalian mau apa? Kalian inikah bajak laut kipas hitam? Apakah kau kepalanya? Kepala rombongan itu mengeluarkan suara makian dalam bahasa asing, sikapnya amat mengancam. Kami tidak diberi perintah untuk membunuh kalian, hanya diperintah untuk mengajak kalian ikut menghadapi Kongcu, cuan muda, kami. Mau apa dia? Siapa Kongcu kalian itu? Tanya si gadis, lalu terdengar bisiknya kepada suhengnya, suheng, kawawasi tikus di belakang kita itu, dia mencurigakan. Si pemuda membalikan tubuhnya dan sekali lagi lawan tercengang pada saat melihat sinar matah, tajam menyambarnya di samping senyuman mengejek. Ia tahu bahwa dirinya dicurigai, maka untuk menyembunyikan wajahnya, dia menenggak araknya dan berkata seperti orang sinting, Ah, arak habis malah para pelayan pergi semua. Kemanakah orang-orang tol itu? Sementara itu, si pendek menerangkan dengan suara kaku, Kongcu adalah pemimpin kami, sekarang Kongcu menunggu di pantai. Kalian harus ikut dengan kami menghadap Kongcu. Mau apa dia? Nanti kalian bicara sendiri dengan Kongcu, kami hanya diperintah untuk mengajak kalian secara baik-baik, harap kalian jangan membantah lagi. Kalau kami tidak mau tanya put si gadis. Hem, hem, mudah-mudahan jangan begitu. Mau tidak mau kalian harus menghadap Kongcu. Kongcu bilang bahwa kalian bukanlah orang-orang pengecut yang tidak berani menghadapi pemimpin kipas hitam. Aku tidak mau. Persetan dengan Kongcu kalian. Pergi dari sini, kalian mau apa kalau aku tidak mau tantang si gadis dengan sikap menantang, sedangkan si pemuda tetap tenang saja, kadang-kadang melirik ke arah yoan yang dicurigai. Si pendek itu sejenak memandang dengan mati mengancam, kemudian menarik nafas panjang. Sayang, katanya, sudah lama aku tidak bertemu lawan yang pandai. Segala macam cumi-cumi seperti juragan-juragan perahu tadi hanya menjemukan saja. Betapa senangnya apabila dapat mengadu ilmu dengan kalian yang kabarnya lihai. Sayangnya, Kongcu tidak mengijankan kami mengganggu kalian. Kongcu mengundang kalian dengan baik-baik untuk diajak bercakap-cakap entah urusan apa. Kalau saja tak ada pesan dari Kongcu, sudah sejak tadi samurai ku bicara sambil berkata begitu dia menepuk-nepuk pedang panjang yang tergantung diinggangnya sambil berkata, Cakarnaga, jangan kecewa, mereka bukan musuh. Sumoy, jika orang yang mereka sebut Kongcu itu hendak bicara, mari kita pergi menemui dia. Kita bukanlah pengecut, takut apa bertemu dengan pemimpin kipas sitam kata si pemuda, agaknya tertarik juga menyaksikan sikap orang Jepang itu. Wah, tidak ada alasan untuk bersikap murah dan mengalah, Suheng. Kalau memang ingin bicara, mengapa yang menyebut dirinya Kongcu itu tidak datang sendiri menemui kita? Hei, orang pendek! Pedangmu kau sebut Cakarnaga, tentu kau pandai bermain pedang. Dengarlah! Bila kau dapat mengalahkan aku dengan pedangmu, baru kuanggap kau cukup pantas menjadi utusan untuk mengundang kami. Kalau tidak mampu, jangan banyak cerwet lagi. Orang Jepang itu mengangkat muka, keningnya berkerut lalu dia menepuk dada dengan tangan kirinya. Aku Kamatari tak pernah mundur menghadapi tantangan siapapun juga, akan tetapi aku taat kepada perintah Kongcu. Nona, mungkin kau berkepandaian, akan tetapi harap kau jangan memandang rendah samurai Cakarnaga di tanganku. Lihatlah betapa saktinya Cakarnaga sambil berkata demikian, Kamatari menggunakan kakinya menendang sebuah bangku kayu yang berada di dekatnya. Bangku itu terlempar ke atas dan pada saat bangku melayang turun, tiba-tiba tampak sinar berkeredepan berkelebat beberapa kali. Krak-krak terdengar suara perlahan. Dalam sekejap mata, sinar berkeredepan itu lenyap dan, bangku yang sudah terbelah menjadi tiga potong itu runtuh ke bawah. Anehnya, yang sepotong melayang ke arah meja Yowan, menimpa atas meja dan membuat pecah mangkok serta menggulingkan cawan arak. Yowan tak berkata apa-apa, hanya berdiri sebentar, mengebut-ngebutkan bajunya yang terkena percikan arak, kemudian duduk kembali dengan tenanglah maklum bahwa orang Jepang yang lihat ilmu pedangnya dan besar tenaga dalamnya itu agaknya mencurigai dirinya dan sengaja mementalkan sepotong kayu bangku ke arahnya untuk memancing. Tentu saja dia dapat melihat betapa tadi orang pendek itu mencabut pedang samurainya dengan gerakan yang betul-betul cepat serta mengandung tenaga yang hebat. Demikian cepat gerakan kamatari sehingga bagi mati orang biasa, orang pendek ini sama sekali tidak berbuat apapun, karena sebelum potongan-potongan bangku itu jatuh ke tanah, samurainya sudah kembali ke sarungnya. Seperti main selapan saja. Kamatari mengerling sekejap ke arah Yowan, lalu kembali dia menghadap penona itu, wajahnya membayangkan kepuasan dan harapan bahwa kali ini gadis itu akan menjadi jeri dan suka menurut. Akan tetapi dugaannya meleset jauh. Gadis itu berpaling pada suhengnya dan berkata, suheng, bukankah lucu sekali badut pendek ini? Sumoy, jangan main-main. Agaknya dia jujur dan mari kita menemui kongcu itu, kita lihat apa kehendaknya, jawab suhengnya yang agaknya tidak ingin mencari keributan. Suheng, sesudah dia mengeluarkan pedang cakar ayamnya, apabila kita menurut saja, bukankah orang akan menganggap kita ini tidak becus apa-apa? Biarkan aku main-main sebentar dengannya. Si pemuda menghela nafas, kemudian jawabnya lirih, sesuka mulah, akan tetapi jangan menimbulkan gara-gara. Si gadis tersenyum manis. Aku hanya ingin main-main, siapa yang ingin menimbulkan gara-gara kemudian dia menghampiri kamatari dan berkata, namamu kamatari dan pedangmu yang bengkok adalah pedang cakar ayam, ya sengaja dia mengganti cakar naga dengan cakar ayam. Bagus, aku pun punya pedang yang saat ini ku beri nama pedang penyembelih ayam. Boleh kau coba-coba layani pedangku ini, kamatari? Sekali lagi ku nyatakan bahwa kalau kau tidak bisa memenangkan pedangku ini, aku tidak sudi bertemu dengan kongcubu setelah berkata demikian, gadis itu mencabut sebatang pedang dengan perlahan. Orang-orang Jepang yang berada di belakang kamatari semuanya tertawa ketika melihat sebatang pedang pendek dengan ukuran kurang lebih 20 cun, 1 cun kurang lebih 2 cm, warnanya hitam sama sekali tidak mengkilap, bahkan warna hitamnya hitam kotor seperti tanah. Dari jauh tampak seperti pedang terbuat dari tanah lempung saja. Tentu saja semua orang Jepang yang terkenal dengan pedang-pedang samurai mereka yang terbuat dari baja tulen dan berkilauan saking tajamnya itu tertawa mengejek menyaksikan pedang si nona yang begitu buruk dan pendek. Akan tetapi diam-diam Yohan kagum. Ia maklum bahwa pusaka yang ampuh tampak sederhana, seperti juga orang pandai kelihatan bodoh dan air dalam kelihatan tenang. Kamatari juga tertawa. Suara ketawanya pendek-pendek susul menyusul dan kepalanya bergoyang-goyang, kemudian dia menoleh kepada teman-temannya yang masih berdiri seperti barisan dengan tubuh tegak di belakangnya. Kalian mendengar sendiri, dia yang memaksaku bermain-main. Harap kalian nanti dapat melaporkan kepada Kongcu agar aku tidak dipersalahkan. Setelah berkata demikian, dia melangkah maju menghadapi gadis itu sambil berkata, lagaknya sombong. Aku sudah siap nona. Nona itu tersenyum mengejek, akan tetapi alisnya yang hitam kecil itu bergerak-gerak. Cabut pedangmu, orang sombong. Cakar naga tak pernah meninggalkan sarungnya kalau tidak perlu. Nona boleh mulai menyerang. Cih, siapa sudi? Aku bukan orang yang suka menyerang orang tak memegang senjata. Kalau kau mengajak kami menemui Kongcumu, kau harus menyerang dan mengalahkan pedangku. Habis perkara. Begitukah? Nah, lihat pedangku. Kamatari tiba TBA mengeluarkan pekek yang sangat menyeramkan. Tubuhnya menerjang maju dengan didahului sinar berkilauan. Bagi mati orang biasa, gerakan mencabut dan mempergunakan pedang samurai tidak akan tampak, yang kelihatan hanya sinar pedang yang menyilaukan mata. Akan tetapi gadis itu agaknya dapat melihat jelas karena sekali menggeser kaki ia telah mengelap ke kiri. Krak terdengar suara kayu terbelah. Kamatari sudah berdiri tegak lagi, tangan kiri dengan jari terbuka melindungi dadanya dan tangan kanan tergantung di pinggang, dekat gagang pedang. Akan tetapi pedangnya sendiri sudah bersarang di dalam sarung pedangnya lagi. Meja yang tadi berada di dekat gadis itu, meja yang kosong, bergoyang-goyang, tidak kelihatan disentuh, tidak kelihatan rusak, akan tetapi perlahan-lahan miring lalu roboh menjadi dua potong. Begitu tajamnya samurainya, seakan-akan meja itu terbuat dari agar-agar saja. Hai hai hik, kenapa kau berhenti, kamatari? Kalau hanya membelah meja, anak kecil pun bisa. Jagalah ini. Hai hik, kamatari sudah menerjang lagi, didahului sinar samurainya yang berkelebatan menyambar-nyambar. Sambaran pertama dihindarkan oleh gadis itu dengan melejit ke kanan, sambaran kedua yang menyerampang kakinya dia hindarkan dengan satu loncatan indah ringan ke atas melalui meja. Sedangkan serangan ketiga yang luar biasa sebat dan berbahayanya, dia tangkis dengan pedang hitamnya. Kering, terangkit. Dua kali samurai tajam mengkilat bertemu dengan pedang pendek hitam buruk. Bunga api berpijar menyilaukan matu dan tampak kamatari terhuyung ke belakang sedangkan gadis itu berdiri dengan tangan kiri bertolak pinggang dan tersenyum. Kenapa berhenti lagi? Kau mau merusak pedangku gadis itu mengejek. Kini kamatari mengurangi lagaknya. Pedang samurai tidak dimasukkan ke dalam sarung pedangnya, melainkan dipegang di tangan kanan latadi terkejut setengah mati karena selain pedang buruk lawannya itu dapat menahan samurainya, juga telapak tangannya terasa hendak pecah-pecah dan kuda-kuda kakinya tergempur hebat. Tahulah dia bahwa gadis di depannya ini sama sekali tak boleh dipandang ringan. Kini dia tidak main-main aksi-aksian lagi, namun menyerang dengan sungguh-sungguh. Terdengar mulutnya mengeluarkan pekikan berkali-kali, pekik serangan, dan samurainya menyambar-nyambar menjadi gulungan sinar memanjang. Gerakannya penuh tenaga dan gesit, samurainya selalu membalik dan mengikuti gerakan si gadis yang mengelap ke sana kemari. Akan tetapi dia seakan-akan menyerang bayangannya sendiri. Kemana pun dah menyabet, selalu samurainya membelah angin belaka. Diam-diam lowan kaget dan matanya terbelalak, jantungnya berdebar-debar. Baginya, pemandangan di depan mati ini mengejutkan. Betapa tidak, ia mengenal baik gerakan darah ini, gerakan mengelak sambil berloncatan, terhuyung-huyung, jongkok, berdiri. Biarpun ada beberapa perbedaan, namun tidak salah lagi, itulah gerakan-gerakan yang mirip sekali dengan si Cap Itsinpo, yaitu 41 jurus langkah ajaib yang dia pelajari dan suhunya, pendekar buta. Memang gaya dan perkembangannya berbeda, namun dasarnya mempunyai persamaan yang tidak dapat diragukan lagi tentu dari satu sumber. Keduanya memiliki ciri-ciri yang khas dari gerakan seekor burung, atau jelasnya, gerakan seekor burung Raja Wali. Setelah bertempur kurang lebih 50 jurus lamanya, mendadak gadis itu membuat gerakan aneh, tubuhnya meloncat ke atas bagaikan hendak menubruk. Kamatari berseru heran, pedangnya menyambar memapaki tubuh itu, akan tetapi secara indah dan sangat mengagumkan kaki kiri gadis itu menendang dari samping hingga sekaligus mengancam pergelangan tangan lawan sedangkan pedang hitamnya berkelebar tepat di depan muka Kamatari. Sebelum jago Jepang itu dapat menyelami jurus yang aneh ini, tiba-tiba saja dia merasa pundaknya sakit dan terhuyunglah dia ke belakang. Kiranya pundak kirinya sudah terluka oleh hujung pedang hitam, membuat tangan kirinya serasa lumpuh. Segera dia menyimpan samurainya dan menutupi lukanya, lalu menjura sampai dalam. Ilmu pedang nona sungguh hebat. Pada saat itu pula berkelebat bayangan putih, cepat dan tak terduga gerakannya, seperti seekor burung darah melayang memasuki restoran itu. Sumoy, awas seru si pemuda yang sudah melompat maju. Gadis itu cepat mengangkat pedangnya, akan tetapi dia tertahan dan tertegun pada saat melihat bahwa yang meloncat masuk ini adalah seorang pemuda berpakaian serba putih berkembang-kembang kuning yang indah sekali, sebuah muka yang tampan luar biasa, dengan sepasang metel bersinar-sinar seperti bintang pagi, sepasang bibir yang merah dan tersenyum amat tampannya. Begitu kaki pemuda ini menginjak tanah, tangannya bergerak dan dua bayangan putih melayang ke depan, langsung sinar ini menyambar mengarah leher si gadis. Gadis itu berseru keras dan mengelak ke belakang, tetapi tiba-tiba sinar putih kedua menyambar pedangnya dan pada lain saat pedang itu sudah terlibat sesuatu kemudian terampas dari tangannya. Kembalikan pedang, semua si pemuda menerjang maju, gerakannya cepat dan amat kuat sehingga diam-diam Yowan kagum melihatnya. Akan tetapi lebih kagum lagi hati Yowan menyaksikan gerakan pemuda baju putih yang baru masuk, karena sekali menjejakan kedua kaki, tubuh pemuda baju putih itu sudah melayang keluar restoran, meninggalkan dua sinar putih menyambar yang diikuti dengan teriakannya yang nyaring, awas senjata rahasia. Si pemuda kaget sekali, apalagi ketika melihat dua sinar putih berkilauan menyambar ke arah jalan darah yang berbahaya di tubuhnya. Cepat dia mengibaskan lengan baju dan runtuhlah kedua senjata rahasia itu. Anehnya, senjata rahasia itu ternyata hanyalah dua potong uang perak. Uang perak digunakan sebagai senjata rahasia benar-benar merupakan hal yang langka. Pemboros mana yang menghamburkan uang perak begitu saja? Ketika kemudian dia memburu keluar, pemuda baju putih itu sudah lenyap. Marahlah si pemuda. Sekali dia bergerak, dia sudah menangkap kamatari, menjambak baju pada punggungnya dan mengangkatnya ke atas seperti orang mengangkat seekor kelinci saja. Tikus busuk. Apabila kami menghendaki, apa susahnya mencabut ngewamu yang tidak berharga? Hayo katakan, siapa bangsat tadi? Kamatari kaget bukan main. Tak disangkanya bahwa si pemuda begini galak dan begini kuat. Tentu saja dia tidak sedih diperlakukan seperti ini, maka dah membentak, lepaskan bajuku dan tangannya memukul. Akan tetapi tiba-tiba seluruh tubuhnya menjadi kaku. Dua lengannya yang tadi bergerak hendak memukul seakan akan berubah menjadi dua batang kayu kering. Keparat, jangan banyak lagak kau. Hayo bilang, siapa dia tadi? Tahulah kini kamatari bahwa pemuda ini memiliki ilmu yang luar biasa. Percuma untuk berkeras kepala lagi, maka dengan suara merintih dia berkata, Dia adalah Kongcu kami. Baiknya Kongcu masih tidak berniat memusuhi kalian. Apabila kalian memiliki kepandayan, boleh datang merampas pedang di pantai Tohai di Dusun Kuibun, cari gedungnya Kongcu. Dengan sekali gerakan, pemuda itu melempar tubuh kamatari ke belakang. Jago Jepang ini menabrak kawan-kawannya dan rogoh terguling, kemudian ditolong teman-temannya. Akhirnya mereka pergi dari tempat itu dengan cepat.